Masa kampanye dimulai, saudara para calon presiden dan wakil presiden bertemu warga mengenalkan visi-misi dari ujung barat hingga timur Indonesia. Apakah para kandidat betul-betul bisa menyajikan kampanye kaya gagasan atau lebih didominasi gimmick sindiran antar lawan? Bagaimana pula menjamin netralitas tahapan pemilu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Terima kasih telah menonton! Masa kampanye dimulai, para calon presiden dan wakil presiden resmi berkelana dari ujung barat hingga timur Indonesia mengenalkan visi-misi. Apakah para kandidat mampu menyajikan kampanye kaya gagasan atau sekadar lempar sindiran antar lawan? Bagaimana pula mewujudkan netralitas dalam setiap tahapan pemilu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Para kandidat pemilihan presiden resmi memulai rangkaian kampanye. Di hari pertama, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui warga di Tanah Merah, Jakarta Utara. Dengan membonceng istrinya Ferry Farhati, Anies menyapa warga sebelum ke panggung. Tanah Merah juga menjadi titik pertama Anies kampanye saat pilkada DKI Jakarta 2016 yang ia sebut sebagai bentuk perlawanan warganya yang berjuang dalam sengketa melawan BUMN. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak mengambil waktu kampanye di hari pertama. Prabowo hadir dalam rapat di Istana Bogor untuk membahas agenda di Kementerian Pertahanan bersama presiden terkait sistem pertahanan alutsista. Meskipun di hari pertama itu Prabowo tak berkeliling, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut kampanye timnya tetap digelar. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye dari Indonesia Timur. Ganjar berkampanye di Merauke, Papua Selatan yang ia sebut sebagai simbol pembangunan di daerah timur. Ganjar bilang sengaja membagi kampanye dengan Mahfud MD yang memulai dari Sabang untuk memprioritaskan pembangunan daerah. Memasuki masa kampanye, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan netralitas harus benar-benar dijalankan oleh aparat dan penyelenggara pemilu jangan hanya slogan. Supaya tetap berusaha untuk menjaga netralitas itu. Artinya jangan sampai ada pesanan, ada tekanan gitu kan. Ya bukan slogan, ya betul-betul dijalankan dengan baik. Seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga menagih janji seluruh aparat TNI Polri dan penyelenggara untuk konsisten menjaga netralitas pemilu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan minta para pimpinan lembaga menegur anak buahnya jika berlaku curang. Kita memberikan arahan jalan lurus tapi mungkin ada satu anak buah, satu dua anak buah yang memilih belok. Milih belok kanan, milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Sudianto yakin lembaga penyelenggara pemilu bisa mengelenggarakan pemilu dengan baik. Prabowo bilang rakyat mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo percaya penyelenggara pemilu dan aparatur penyelenggara negara, TNI, Polri hingga ASN sungguh-sungguh menjaga netralitas. Kami sangat percaya, seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun para Capres senada soal komitmen netralitas, namun saling sindir tetap dilontarkan tim pendukung. Timnas Amin meragukan pemilu bisa sepenuhnya netral karena Putra Presiden ikut kontestasi. Ya karena memang pada faktanya hari ini Putra Presiden maju. Jadi kalau seandainya Putra Presiden tidak maju dan saat ayahnya sedang berkata, saya kira tuduhan itu tidak akan sepanjang. Tapi ketika Putra Presiden maju dan para kandidat juga masih menjabat sebagai menteri, tentu saja ini adalah peluang-peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan itu ada berbanding kalau Presiden yang tidak berada di dalam pemerintahan. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran bilang tak perlu ada kecurigaan karena yang menentukan tetap pemilih. Meskipun calon kami Mas Gibran adalah anak biologis dari Presiden Indonesia yang sangat ini berjabat ya. Tapi pada akhirnya masyarakat yang akan memilih. Kalau memang rekam jejaknya dirasa tidak mumpuni, visi misinya dianggap tidak bagus dan selama kampanye juga dianggap tidak bisa mencerminkan kendak rakyat, pasti tidak akan menang juga. Jadi kami merasa bahwa sudahlah perdebatan mengenai mentalitas ini hanya karena melihat hubungan biologis antara Pak Jokowi dengan Gibran, ini sebenarnya sudah terpatahkan dengan sistem demokrasi kita yaitu pemilu langsung. Dari sisi tim pemenangan Ganjar Mahfud menyebut ada ketidakpercayaan publik pasca putusan MK dan Majelis Kehormatan MK soal syarat Capres-Cawapres. Satu persatuan kata dengan perbuatan. Apa yang disampaikan di panggung depan politik, panggung belakang, panggung bawah, dan panggung atas itu harus benar-benar terasa neutralitasnya. Tidak bisa dipungkiri seperti tadi kata narasumber yang lain bahwa semenjak adanya kasus MK-MK memang ada distrust yang cukup muat. Jadi ini tugasnya pemerintah. Nah kami sendiri dari Ganjar Mahfud mendapat masukan dari rakyat mengirimkan video ke kami bagaimana beberapa baliho dicopot, bagaimana beberapa kantor dihampiri. Di tengah panasnya persaingan kandidat, badan pengawas pemilu, Bawaslu menegaskan akan intensif mengawasi politik uang dalam masa kampanye. Bawaslu mengingatkan, politik uang dilarang karena masuk tindak pidana pemilu. Masa kampanye Pilpres berlangsung 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ada pun masa tenang 11 sampai 13 Februari dan pemilu digelar 14 Februari 2024. Tarung gagasan antar para pasangan calon jadi yang ditunggu pemilih untuk memantapkan hati menentukan pemimpin. Yang harus betul-betul dijaga, para peserta dan penyelenggara pemilu memastikan pesta demokrasi berlangsung netral, jujur dan adil sama antara kata dan perbuatan. Rizka Clarissa, Wan Diansen, Kompas TV, Jakarta.